Intro Tadaran, hello kita mulai Kita tau itu dulu yuk, apa namanya? Halo gak Ngingetin yang kemarin Sequence, looping Aku kasih soal ya Tadaran inget gak Sekarang Tugasnya adalah Gimana tadi Taruh Tadi gimana ya Ini Yang kemarin tuh Kalau gini gimana Tadaran bisa gak bikinnya Ini belum ya Oke Nanti kita pokoknya masuk function sama recursive Kalau bentuknya gini gimana Pokoknya kemarin udah itu gak Udah belum sih yang ke kanan Udah Oh yang ke kanan belum Eh ke kanan udah kak Dari 10, 1, 2, 3, 4, udah Gak tapi bentuknya gini udah belum Yang gini Udah Yang gimana Tadar 5 Tadar lu gambarnya susah Tad Dikit aja dikit aja Gini Tadaran bentuknya gini 5 4 3 2 1 Ini 5 4 3 2 Ini 5 4 3 Ini Nah gitu belum Nah iya yuk Gimana coba Berarti gimana Berarti gimana Kalau kayak gini kan berarti Worming up ya Aku copy paste yang ini ya Share linknya kak Baru ngereset PC kemarin Oh iya Gak ada lagi nih ya Apanya historinya gak lagi semua gak ada Astaga Jadi kita bermulai dari 0 ya kak E7 sih dari 0 lagi ya kak Iya PC nih Sandi Oke Kemarin download gamenya semua Seharian download game Hardisnya berapa? Hardisnya berapa? Hardisnya berapa? Spacenya? Hardisnya tinggal 10 GB lagi Spacenya dari 1 tera Kebanyakan video-video YouTube Untuk editingnya Oh iya Keciknya juga kemarin baru beli 4 tera gara-gara ini udah gak cukup Oke Gak ada lagi uang beli Paling gak? Paling gak? Paling kalo udah selesai gua sini Hapusin file-file kuliah Hapusin file Atau ditaruh aja di drive Atau Taran di upload kemana kek Kalo kakaknya sebagian taruh di Google Drive Nah uploadnya ini lama Iya sih gak uploadnya mahal Oh sebah salah Ini juga liatin Ini cuman 256 loh Mac ini Ini Kebayangkan penuh udah dipake segala macam Apple mahal lah ya Gara-gara storage nya mahal Apple Iya Jadi liatin Tuh kan cuman 2 Eh ntar ada storage nya berapa? Tuh kan liatin Iya Ini udah penuh nih Bentar lagi dikeluarin lagi ke external hardis Udah lah Makanya kakakaknya sebagian taruh di drive aja Dibadah stress Kalo external takutnya rusak Makanya gak pernah ambil eksternal Oh iya? Gampang rusak Terus ditaruh dimana? Kalo Ya beli ini Kan PC ya kakak Bisa pasang lagi Oh iya beli Internal hardis lagi Beli itu lagi ya Storage lagi ya Tapi kan internal hardis kan bisa di Boleh eksternal juga tinggal beli adaptor nya Iya bener-bener Eksternal sama internal lebih itu ya Lebih rigid internal ya Lebih Yaudah lah gak tau lah pasrah lah Tapi kan udah pokoknya makeup ada dua Yaudah lah Ini penuh-penuh Ini harus diopernya Pindahin Berarti kan sekarang kita bikin mundur gini ya Tapi kan sebenernya triknya gini taran berarti Kita tuh harus juga kan Kita punya ini kan sebenernya Kan Punya spasi Spasi kan sebenernya Nah berarti triknya adalah kita harus punya counter tambahan Karena yang buat ngitung baris kan ini ya Bentar kasih warna hitam Nah ini tuh buat ngitung baris kan Si i ini kan buat ngitung Dia ke bawah kan ngitungnya Terus yang buat ngitung kolom kan yang ungu itu kan pake j kan Berarti spasinya di j nya Ini kan pake j Berarti harus pake variable di j kan Terus berarti harus ada yang ngitung spasi kan yang ini kan Yang ngitung spasi ini Kak Cika kasih nama k ya berarti ya K Oke Dah berarti sekarang kita bikin Berarti kita disini harus ada Oh berarti kan Di baris pertama gak ada k kan Cuman j aja kan Bener gak Cuman j aja kan Tapi sesudahnya ada k Nah tapi kan urutannya k Dulu baru j Berarti kak Cika taruh j nya disini Berapa ya 0 sampai 10 deh Eh enggak 10 aja dulu nanti dimodifikasi Berarti dia nanti print Dia print spasi Tapi jangan turun baris gitu kan Bener gak Nah tapi kan A nya I nya kan I nya ngitungnya Sebenernya sampai 10 boleh dong Boleh gak Boleh Boleh kan Cuman Nanti J nya mundur kan Dari 10 ya Dari 10 apa mau dari 5 Dari 10 deh ya 10 Atau 5 dulu ya 5 5 5 5 Biar kecil Yang penting bentuknya ya Yang penting bentuknya ya kak Yang penting bentuknya Berarti ini adalah Ini range nya sebanyak i deh kalau gitu Ya gak J nya sebanyak i kan Kalau ada di baris 0 dia 0 Di baris 1 dia 1 Di baris 2 dia 2 gitu kan ya Bener gak J nya itu sebanyak i In range i Sementara j nya mulai dari 5 kan Tapi turun Berarti 5 dikurang i Yang minus 1 Bener gak sih Bener gak Bener Ya bener Ya bener Sebanyak i J nya itu 5 kurang i Coba coba Eh tuh kan Salah 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 Minus 1 nya Atau ini 6 Salah nya kan mulai dari 6 Gak tau deh Eh 6 ya kan Kayak kemarin juga Ah 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 i nya Taduh Iya spasinya yang ini kan Tapi kenapa gak puluh 1 nya ya kak? Apa gara-gara min satunya? Gak apa-apa kita cari ujungnya aja Taruh kacangnya sih Bego sih Taren mah gerogi Ah ini yang baris pertama kok gak ada ya Karena dia gak ke print apa-apa Taren 4J sama dengan masuk print sampe N Oh ininya 5 4 ini bukan 5 tapi J Taruh loh Kok J sih? Kok J sih? Oh kita print nya bukan J Eh bener kita print nya J Tapi J nya selalu mulai dari 5 Tapi dia selalu berkurang 1 Berarti dia posisinya dari 5 dikurang i kan? Bener Taren sih? Min satunya bener tapi gak Akhirannya min 1 Tapi spasinya kok jelek gini ya i Tapi kok dia pas 5 dia cuman nge print 5 minus 1 5 minus 1 tuh 0 5 minus Taruh loh Mungkin kosongnya tuh gimana caranya Jadi jadi 0 atau ini i ya Baiklah coba Taruh lagiin kosongnya Oh gini Taruh bisa Gimana? 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 Jadi i nya 5 kan? I 5-5 kurang satu Oh berarti tiap Tiap Apan tiap Turun kolomnya kurang satu Terus ikut i nya Tapi oh Terus spasinya tuh Oh ngerti Ngerti Sekarang kati itu guys Taruh yang bikin Mikan gini ya Taruh yang Hmm gini 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 Ya Kayaknya harus beli tablet Sebentar saya orangnya keras saya orangnya berjuang apa coba gimana-gimana yang gampang apa bintang banyak sabarnya tambah aja bintangnya sebagai simbol ini enggak gini aku sabar aku orangnya aku orangnya tabah menjalani ini berarti empat kan ini tiga gitu lah Ren kebayang nggak polanya bayang Oke bikin tapi itu bintangnya apa itu juga bintang dah terus ini kan bintang nih bintang ini bintang Oh special lainnya bintang gitu tapi disininya kasih lagi ada ini kurang-kurang apalah aku sih pakai kurang biar gampang gambarnya berapa kolom ya 10 ya 11 11 duduk saya kan dikasih buat ujungnya sih itu Oh enggak enggak berkurang tapi tetap tapi berkurang ntar sekarang yang bagian susahnya nih soalnya yang ini banyak jadi si bintangnya tuh di tengah-tengah oh di tengah-tengah gitu lain aku aku tarin acaranya gimana eh tarin mau siar screen atau mau ngoprek yang disini sih apa mau apa mau apa mau kontrol aku lagi nulis yang ini lebih enak nulis aku juga lagi nulis pegel berarti kan bintangnya tuh ada satu tiga lima tujuh sembilan kan jadi dia ganjil kan satu dua tiga empat lima enam enam tujuh mana akhirnya berhasil juga sehat tanpa tablet ya maunya sih kalau tinggal ngambil kita beli kita ambil kita ambil iPad sama Apple pensil asik banget waduh high-class banget lewat com aja traktur yang mana sih traktur ini ya ini sama mana lagi ini aku udah karena kalau mau share screen kasih tau Oh beneran ini ini oke itu full ya kota itu ya Kak bukan piramid ya jadinya hitungannya iya jadi ada berapa kontor tuh bentar berarti i nya ada oh j nya ada satu dua eh ini j atau i ya hitungannya satu dua tiga empat lima ada lima i sebelas ini Kak j nya lima 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 kanan lima kiri setengah satu hitungannya jadi lima kali sebelas ya lima puluh lima karakter ya oh 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 mana ya hmm bingungnya taruh teman-teman ini gimana ya coba ya berarti kan kalo kita sebenernya ada beberapa pro sih tapi Kak Cikap pengen tau sekarang gimana kan berarti kalo di kotret ya berarti kalo di kotret kita perlu konternya kan ini ya i untuk ngitung baris kan terus setidaknya kan berarti kita perlu j kan buat ngitung yang ini kan ini J terus kita perlu Kak untuk ngitung yang ini kan ini Kak terus jangan L ya L tuh si war kayak i kayak i besar ya i apa dong N aja ya N ini N aja nah ini N buat ngitung ini nah tapi perhatiin kalo kalau J kan sama N sebenernya jumlahnya sama di setiap baris cuman ya kan posisinya ya kalo J 5 N nya 5 C 4 N nya 4 sebenernya mereka ngikutin aja yang masih dipikirin kan si Kak ini kan Kak ini di baris 1 ada 1 baris 2 ada 3 baris 3 ada 5 baris 5 ada di ganjil ya kemarin ganjil gimana taruh ya kok lupa yang ganjil kemarin kemarin lu deketin ganjil ayo gimana 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 yang ganjil yang out sama yang kemarin tuh ya udah ada 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 sama ini disini nih yang kemarin bilang incorrect atau gak itu loh ini iya kan ini ah iya yang itu mau pake itu boleh tapi gimana itu kan menentukan berarti berarti ada i ada j ada i ada k ada n kan ya screen ya bentar kak ntar aku foto dulu ini ya aku foto dulu bentuknya udah 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 yuk mau share screen ya ya udah ada 2 approach sih kemarin aku pake yang satu itu gak bisa tuh pake cara satu lagi dengan cara yang nge-trick kita kan suka berbeda 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 sudut pandang kalau cuma buat kota berarti gini kan kalau yang buat kota ini berapa ya ada 11 i i bentar aku lupa ya i itu kanan atau kiri ya tadi kebawa volume atau orange ya i baris i baris oh baris berarti barisnya ada berapa ya tadi ya 11 eh eh ayo baris itu yang original atau vertikal ah lupa barisnya berapa ya kakak aku udah screenshot tenang jangan sedih cuman 5 tarian barisnya baris itu vertikal atau horizontal 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 5 vertical 11 12 1 4 hmm ini berikut kolumnya ya kan iya kalau buat dasar dulu itu kalau buat kota dasar berarti 11 kan gini terus ada terus ada plus ya baris ada plus ya baris ada plus saya ambil nyontek screenshot oh iya untuk plus j j plus j plus k bintang n negatif oke oke perlu respasi cuman n aja kan gara-gara coba ini harusnya kota aja kan kalau gini ah yaudah coba lu bentuk dasarnya dulu ntar kita apa kita atur-atur batas apa ujung-ujungnya Kayak langkah pikir Ngedesign aja Yang basic dulu baru Disiketsa dulu baru Eh Apa pendapat Taren Mengenai iklannya Hollywing Kenapa ada iklannya Kak Eh belum tau kasusnya Jarang liat Enggak jadi gini Hollywing tuh bikin iklan Tapi sebenernya kan kalau misalnya kita punya Bisnis kan pasti ada desainer Misalnya bikin iklan nih Pasti kan ada desainernya ya Maksudnya mungkin ada Tim kreatif Ada desainer Tim kreatif Desainer Terus manajemennya Sama Yang advertiser Tapi kan misalnya nih Hollywing nih mau bikin iklan Berarti kan dia nyuruh desainernya kan Misalnya eh lu bikinin iklan deh Buat hari Sabtu Terus dia nanti ngedesain kan Temanya apa nih gitu misalnya Oh temanya ini Nanti kan dia pasti lapor keatasan ya kan Harusnya Nah itu ada masalah tau Jadi kemarin tuh mereka posting Iklan Untuk minuman keras Tapi gratis Tapi untuk Yang namanya Muhammad sama Maria Oh rame langsung gitu Jadi yang ditangkap sekarang tuh 6 orang tuh desainernya Desainer Kok ya tim kreatifnya lah yang ditangkap Polisi Tapi idenya Dari Mananya Dari wordingnya atau gak? Tim kreatif berarti kan berarti Gak tau ya Gimana sih hirarkinya Cuman kan pasti ada Ada desainer Ada Gak tau Kalau desainer kan cuman solely untuk desainer kan Tim kreatif kan yang Apa nih Yang buat ini Terus kadang-kadang perusahaan juga ada kayak Apa nih Pertemuan Untuk shareholdingnya kan Shareholdingnya kan kebiasaan yang Kita buat iklan Terus ide iklannya apa Kadang-kadang gitu Kadang-kadang juga dia cuman minta Buat iklan Gini-gini Terus Disuruh Baru tim kreatif yang buat idenya Desainer kan solely untuk ini aja Untuk ngedesainnya masalahnya Nah Ya Berarti tapi kan Ditangkep Tapi jadi maksudnya Si pihak koliko manajemennya bilang Mereka gak tau Kalau ada iklan itu Jadi mereka nyalahin ya Gak ngerti ya Sebenernya nyalahin tim desainernya Tim kreatifnya Gimana bisa Gimana bisa diiklankan Kak Kalau Yang apa nih ya Perusahaannya gak tau kan Gak mungkin gak tau perusahaannya Kalau gak Iya makanya Yang kita gak ngerti itu gitu Hah serius loh Masa misalnya tiba-tiba dia posting gitu Gak bilang dulu sama Manager Pemasaran gitu Atau apa gitu kan ya Bukan pemasaran apa Marketing kek Atau apa gitu kali ya Jadi Holykau bilang kita gak tau Mereka aja ngedesain Terus langsung di post Di IG Terus langsung rame Jadi yang ditangkep Yang berenem itu aja Tapi udah di segel loh itu semua 20 outlet Dari segel Sekarang gak boleh beroperasi Holywings Tutup Holywings udah tutup Tutup Gara-gara Desain Walau enak Walau enak Ya aku belum pernah nyoba Kak Cika taunya Holywings itu Yang buat tempat tinju-tinju Kalau ada yang tinju-tinju Artis Gak tau apa itu Gak tau Aku News gue cuman tentang game Mantesan Kak Cika nonton tiap hari di berita Jadi katanya Desainer itu Satu harus hati-hati copyright kan Dua konten Ya konten dua kali Konten copyright Terus pernah ada katanya Dia ngedesain Lupa fontnya tuh Berbayar Jadi pada saat dia udah bikin Logonya Untuk perusahaan Perusahaannya gak ditanti Yang disuruh bayar desainernya Karena dia yang pake Tapi dia udah Dia ini belum dia Apa nih Udah nyoba ke Haki gitu Nah enggak kayaknya Karena kalau Haki tuh kan Dicek dulu kan Kalau misalnya Kayak contohnya aku Contohnya punya aku Ada Emang ngecek di Haki gimana sih? Haki tuh kayak Nah story Pancasila Tapi bisa dicek ya Online aja Bisa Copyrightnya ada Enggak atau enggak Soalnya yang punya data Tapi kalau telepon Gimana nyarinya Tarren kan itu Gambar Gimana cara ngeceknya Telepon kan Misalnya Telepon Misalnya Kalau di Telepon Berarti free dong Kalau di Telepon Enggak Enggak free semua Ada yang berbayar Misalnya kan gini kan Telepon Silahkan download Terus gue install Terus nanti di install Hariannya Ini Dia membaca dia nih Bakal tau Puni sendiri Ini kan kode-kode Masalahnya Iya Oke Terus misalnya Kode kan beda Misalnya ini berbayar nih Terus misalnya Kak Cika bikin desain perusahaan Tapi pakai tulisannya Si Luzon Luzon bisa nuntut kan Bisa minta bayar kan Gantung kalau dia Apanya Kalau ini Misalnya gini kan Kita taunya itu punya orang Gimana yang boleh Free for personal use Berarti gak boleh komersial Cuma personal use kan Oh iya bener Kalau mau beli ada Ini ya Bener Oh bener Taran bener ya Kalau copy rekam Bisa dibeli Iya dia juga kasusnya gitu Dia pakenya personal use Tapi terus dia lupa Dia bikinin logo Buat perusahaan Begini Ya perusahaannya kan gak tau Yang salah jadinya desainer Makanya Lebih diusahakan Contohnya gini kan Gimana ya kak Jadi dia gak usah pakai ini ya Misalnya dia pengen kayak gini kan Nah Dia tinggal Buka Buka apa nih Photoshop Atau apalah Tersalah dia Hah ditiru Ditiru Tapi jangan Tiru plek Dibedain sih Misalnya Dibedain sedikit Misalnya Ini kan T nya Lebih Dikurangin Gak apa soalnya Hah Itu aja boleh Itu aja boleh Udah Udah sehuruf doang Enggak Perubahannya itu yang diperlukan itu Misalnya Diinitas yang besar kan S nya gini kan S nya gini Berarti S nya gak usah terlalu lengkung Ya buruk Dikasih beda dikit Udah cukup Dia gak bakal kena copyright Bukan soalnya dia punya dia sendiri Gimana cara ngeceknya sih Misalnya gini Kak Cika bikin Nih ya Misalnya dari Luton ini Idenya kita berdua ambil dari Luton Terus Kak Cika bikin Taren bikin Kita cuma beda di huruf T sama S nya doang Terus gimana tuh Salih copyright yang mana Itu counter measurementnya masih Meniru kita Ketulis full Oh oke 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 Jadi emang harus dirubah aja semuanya Soalnya kan Pond itu kan ada ini ya Ada apa nih Ada margin nya Ada tingginya Tinggi ini Atau apa sih Menyimpan font nya Di font nya tuh format nya apa sih Kalau di storage Kak Cika Kalau kebayangnya misalnya Perkurus tuh kayaknya bitmap gitu loh Satu Kayaknya binari lah Kak Biner ya Iya binar Tapi tuh jadinya Mungkin kayak frame-frame gitu kan Misalnya 8x8 Atau 16x16 gitu ya Soalnya kan dia cuman Menunjukkan dimana posisi ini ya kan Ini kan misalnya ini kok Pixel semua Pixel semua kan Ya agar Pixel horizontalnya harus 1000 gini kan Binar ini kan cuman Tentukan titik hitamnya dimana Titik hitamnya dimana Titik hitamnya dimana Benar 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 Pinter pinter Makanya harusnya Harusnya KHKI dulu Kayak Misi formulir mana ya Formulir gue ya Ah ini Contohnya yang Buat formulir pencipta Hak cita Nah kan Terus nanti Kan bayar Enggak gak bayar Tapi Gak tau ya Aku kemarin Gara-gara pake email Gak lama prosesnya ini Lama Kak Cika soalnya Pernah bikin hakik Tapi buat Coding sih Bukan buat font Lama tau prosesnya Iya memang Lama Kan capek dong Kalau setiap font harus ngomong dulu Ya memang Gak capon Sekaligus aja Sekali misalnya Buat 5 karya Udah 5-5 karya Buat formulirnya Satu formulir untuk 5 karya Terus kalau misalnya Tiba-tiba mereka periksa Ternyata fontnya Punya orang Dia bilang Gak boleh gitu ya Gak boleh Oh jadi mereka yang ngecek Dicek Ada gak di database mereka Tapi kalau gak tau ya Mereka dicek Nasional aja Atau internasional Soalnya internasional Gede banget soalnya Iya makanya Mereka gimana Sistem searchingnya ya Comparingnya gimana Biasanya kayak Kan banyak tuh Kayak Samsung Eh bukan Samsung sih Kemarin perusahaan ini siapa Yang pake font Yang terkenal banget Font ini Namanya ada kan Froyonion Froyonion Fonda Fonda Gimana sih Froyonion itu kayak Kayak mana Gimana bilang ya Froyon itu nama ini kan Nama apa nama Emang bagus Enggak Nama apa nama Oh nama ini ya Froyon Nama Youtube Youtuber Terus dia kan Sekarang udah beli kan Copyright ini kan Udah beli ininya Morten namanya sekarang Dibeli Tapi kalau company kan Susah kan Nama harus memiliki Ini kan Ijinnya kan Masalahnya Company Banyak banget yang pake company Tanpa bayar ini Pake Morten Soalnya Kan keliatan kayak ini kan Kayak Youngster Modern Gini kan Keliatannya Banyak yang pake sekarang Terus Banyak banget Fon yang kayak Yaudah Tapi kan Kalau misalnya Banyak yang pake Emang perusahaannya Mau marah Semuanya gitu Maksudnya sih Yang bikin fontnya Bisa ya Nuntut ke semuanya Bisa kan Nuntut yang punya fontnya Yang buat fontnya Seru bayar gitu Tapi ya Bawa Fontnya susah sih Apalagi Beda negara gitu Makanya orang Perusahaan Indonesia Banyak pake font luar negeri Bukan font dalam Biar gak ketahuin Eh tapi ini Morten Mas desain Bah Ahmad Ramzi Fahrudin Luarang Indonesia gitu Nah iya Sekarang kan yang Udah Di Morten itu kan Awalnya Bentuknya gini Bentuknya itu Bentuk awalnya Yang diambil itu futara Futara font Terus Orang kita Buat kayak gini Yang peroninya neon Tapi sekarang Bayar pake yang kayak gini Terus Tauku Kata guru Tipografiku Yang font kayak gini Perusahaan yang pake Buat lagi Kayak yang aku bilang tadi Biar menghindari copyright Dibuat dari awal lagi Ukurannya dibedain Space antara bulatnya ini Dibedain apa Space apa lagi Tapi bentuk dasarnya Dari situ gitu ya Iya bentuk dasarnya Dari situ Tapi kan Gak bisa Yang Morten ini Apa nih Ngajukan File hukum kan Soalnya kan mereka juga Niru dari ini Dari futara Futara itu kayak gini Bentuknya Kalau boldnya Yang futara Bold Ini sering ngepake Ini Ini free kok Dari bawaan dari Apa nih Windows Oh iya Gini ya Mirip Mirip Oke Hati-hati aja Makanya gak pernah Pake font Dari ini Dari internet Biasanya Aku buat sendiri fontnya Takutnya gitu Oh iya makanya Nanti kita ngomongin desain Coba kayak gitu Dari kayak gini Sampai ngomongin desain Gara-gara Holy Wings Jadi lapar Oh jadi lapar Tapi juga Holy Wings juga Cari perkara sih Maksudnya dia Kenapa Coba dengan ide itu Maksudku Kalau dia cuman jualnya Nggak namanya itu loh Mengundang orang Jadi marah-marah Iya Kalau bilangnya Free Alkohol Ada limitnya Apa nih Umurnya Masih kontroversial Kata-kata-kata Dibilangnya Only on Bali Kan Masuk akal Soalnya Daerah juristial Kan mereka Bali Boleh Boleh jual Alkohol Nah problemnya Gara-gara Si iklan ini Dia di band kan Di bandnya tuh Jadi merembet Jadi dicek Ternyata Dia kan gak boleh Jual alkohol Di atas 10% Kalau gak salah Mereka jualnya 40% alkohol Ketahuan Jadi kecentang gitu Kamu ngelanggar ini Jadi udah Ditutup aja Semua Gara-gara iklan Gara-gara desainer Nyalainnya desainer sih Gak tau lah Pala enak banget Ini ya Apa nih Garlicnya Sumpah Lebih enak dari Wings o'wings Wingsnya lebih enak Gak sih Lebih enak wings sih Belum kan Yaudah Mendingan wings o'wings Wings o'wings Yang telur asin Wah Kita tuh jadi Ngomong makanan Nah kemarin aku Masak yang Korea itu Yang Mereka gak pake goju Yang masalahnya Yang wings sama Oliwings Gak pake goju Emang mana yang pake goju Emang ada Gak ada lagi Gak ada Masalahnya Tapi Labelnya Korea Barbecue Tapi gak ada goju Jang ya Malah kemarin buat Pake goju Jang kan buat Ayam Korea Barbecue Yaudah beli Terus kita tambahin Goju Jang sendiri Wings o'wings ada satu lagi deh Holy wings Wings o'wings Ada satu lagi Satu lagi apa ya Wings Tapi gak besar banget Tapi Lapar ya Belum nyampe juga lagi ini Kak Ini ku Ayo Makanan ku Apa ya Bahan makanan Lagi pesen Mesen dari segari Gue nyampe-nyampe Apa Go grab food Atau go food Enggak Segari itu kayak Jual-jual bahan makanan Kayak pasar online Kau ngerti Kayak ini ya Kayak Kayak supermarket Kayak apa ya Nama ya Satu lagi ada Ada tau Ini apa Fresh Fresh Kayak Tapi Makin mahal Gara-gara makin besar Tempatnya Sharebox Namanya Sebelumnya Sharebox Tapi makin mahal Gara-gara makin besar Sekarang kan udah Hampir 5M Yang download Segari baru-baru 500 orang 500 ribu yang download Tapi murah-murah Jadi pindahkan segari Beli apa aja Emang parin Ikan dori 500 gram Terus Ayam Filet Dada 500 gram juga Sama ayam Filet dada diapain Ayam utuh Spaghetti Yang biasa Eh Spaghetti yang Jangan yang Kemarin beli Spaghetti yang ini loh La Fonte Ada hitam-hintamnya Setelah direbus Ngeri ya Kok bisa hitam-hitam Gak tau Ada hitam Memangnya pas mentahnya Gak keliatan hitam Gak Tapi pas dimasak Masih Kayak coklat-coklat hitam gitu loh Masih belum Kek masak Lalu dalam Dalamnya masih Gak gosong Karena pinggiran Gak Tengah-tengah Soalnya Tengah-tengahnya yang hitam Sama beberapa pinggir Mungkin mengandung Sianida Akhirnya kemarin Kupila-pila Spaghetti nya Sebelum di Ini La Fonte sih La Fonte ketika makan selalu aman sih Padahal kan dia cuman Cuman tepung kan Gak akan aneh-aneh lah Gak akan musuk gitu juga Gak akan berjamur Akhirnya beli Spaghetti yang baru Awalnya ada La Fonte Hari itu mau Mau buat apa ya Bolognais Terus kalau Sisi Spaghetti nya Buat Agliolio Terus Ikan dorinya Untuk Agliolio Wah enak tuh Asalnya mau beli sapi Tapi katanya lagi ini Lagi kontroversial juga Gara-gera Yang virus-virus itu Sapi katanya Iya Pemka Iya kan Jadi mau ganti pakai Ayam Beli Apa ya Pak atas Terus Bolognaisnya kan aruhnya sapi Daging sapi cincang Jadi daging ayam cincang Ya kurang mantep sih Kalau daging ayam Soalnya fatnya beda ya Iya fatnya beda Lebih berseret kalau ayam Kalau sapi kan lebih ini Kalau buat Iya kalau Bolognais sih harus sapi Tapi kalau buat ayam Apa misalnya Fille digoreng Dibakar aja gitu Dibakar aja sih Emang enak Ayam Tapi memang kurang feelingnya Iya kalau Bolognais mah harus Harus beef Bisa itu Aduh Gak bisa masak ayam enak Jadi Terus pada mal Beli kam juga Katanya Apa nih Mau beli kerang Kam untuk Ini kerang Untuk Apa nih Yang cegar kan Katanya juga ada lagi Masalah lagi Ini ya Apa Di air di Jakarta Perairan di Jakarta Ini gak jadi beli Air Air sama udara Di Jakarta lagi polusi Oh udara Udah makin Jodera 3 kan sekarang Di dunia Jakarta Jakarta Timur lagi Iya Depok tuh udah kacau Bintaro gitu-gitu udah Kacau lah Jodera 3 paling polusi Nyeri ya Tapi tuh sekarang cabai mahal juga Bawang mahal Cabai dari 11 ribu setengah on Eh Setengah kilo Eh setengah kilo Setengah on sekarang 15 ribu 14 ribuan 15 ribuan Pokoknya sekarang Sekilo Iya Sekilo tuh 120-130 ribu ya Gak tau kalau sama 150 Jadi gak beli cabai Jadi pake ini Pake apa nih Sekarang Bahkan beli bawang putih Kan juga mahal Iya Beli yang Apa nih Kupu-kupu itu loh Bawang putih dari kupu-kupu Kayak kupu-kupu yang Powder bagian soda Eh Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Yang tutupnya kuning Kacau kan baru mau belanja nih Mau beli Bawang putih Sama mau beli Itu Apa Lada Lada putih Kenapa emang Ya Akhirnya pake yang Kupu-kupu bawang putih Soalnya kan bawang putih Mahal juga kan Iya Aku juga baru mau beli Itu soalnya Bawang putih Onionnya ya mahal Naik lagi Bawang putih Cabai Cengek Mahal Jahe juga naik Jahe gak terlalu naik sih Tapi naik juga Gara-gara minyak Awalnya semua ikut Oh bener 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 Gila sih Berarti yang ini kan Oke berarti kita ada I, J, K, sama N ya Bentar Lihat screenshot tadi I Yang kanak kiri itu plus Bentar Aku juga nyantek dulu Berarti yang ini Yang ini Min J sama N Itu berarti loopingnya sama Taren Yang beda cuman Sika doang Ama I J sama N Oh Kan J sama N Sama J sama N sama Kan J yang plus N yang Oh iya Dia loopingnya sama Berarti I nya berarti Gak ada Ini ya Atau harus di Samping gini gak Gak kan Gak wajib kan Harus samping ya Hitungannya Enggak Tapi nah Harus gitu Ya Harus di dalam Berarti ini K dulu ya Sebelum N Tunggu kolom Ada di dalamnya Baris aja Kayaknya Ini ganjelnya Gimana Ayo Aku udah bisa Sipin Pake persenan kemarin ya Aku bikin juga ya Aku bikin juga ya Eh Taduh Taren tapi lagi bikin disitu ya Itu kan punya kita kan Iya Gak apa-apa Sop aja Nanti kita Persenannya Terimak Screenshot persenannya Emang ya Tadi Kok kita lancar ya Biasanya Kemarin kok gak bisa Masyairnya Collabnya Collabnya Waktu di kelas yang satu lagi Collabnya gak ada Kerefresh Jadi susah Itu lah Kalau berbayar Kalau gratisan Astaga Jangan ngomong gitu lah Yau Eh Gak belum tentu juga Kalau berbayar Kita tuh Dari lebih gede aja Spacenya ya Tapi kan Refresh-refreshnya gak tau deh Eh sama aja Sama tau Kalau datanya lebih bagus Kalau yang berbayar Iya ya kali Tapi kalau internet kita Nyebuluk sama aja Eh Baterai Mau abis lagi Reconnect Oke Coba Gimana Biar gak internet Interference Aku bikin di Aku bikin di baru Di baru Soalnya aku pake cara beda Soalnya Kemarin Temen Temenku udah pake loop Kemarin Buat kotak-kotak Eh buat Kota-kotanya Pake loop ya Iya Oke Beda sendiri Ini ya Oke berarti ini Sama ya Sebenarnya Berarti print Berarti print Sumpah Sejalan yang dua Percent Ini Tapi fine Oh Percent Dua Berarti Kalau gitu Kita kan nge-print Yang Apa sih dulu Plus dulu ya Berarti plus dulu Nanti nge-print Plus dulu Dia itu Dari Range nya Dari I In range 5 Berarti Dari 5 Terus turun 5 Dikurang Nanti Gak tau ya Kak Cita Barang Tenang aja Tenang aja Tenang aja 5 Dikurang I Terus Tio Minas Satu Berarti kan Coba Pak itu Print Yang kemarin Yang ini Apa ya Kak Yang sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Itu Nge-check Perbandingan Perbandingan Ampere 5 Minas 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 1 Terbalik Oke 5 Berarti plus Plus nya kan Di atas Bisa pakai L sih ya Untuk Tengah-tengah Oh 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 Iya Berarti I Oke Oke Kak Ciko udah bener Plus sama ininya Tapi tengahnya Belum beneran Ini pasti gagal Aku mau pakai Counter lagi Satu deh Kalau gitu Yaudah pakai M K K K M Kemarin O Kemarin Nomor Bagi dua Sama Kalau itu Pembagian Gak bisa Kalau Bagi ya Kalau Cuman Kurup Ini Dibagi Ini yang bisa Dibagi Iya Kalau mau Ganji sama Gendap ya 0 Sampai M 0 Sampai M Berarti M aja Kalau gitu Ini M Sampai M Sampai M Satu Oh Spasi ya Oke Sampai M Kalau Kalau gini Dia keluarnya gimana Cukup Berarti Kalau gitu Aku mau coba Cara lain Else K in range M Pusat Bukan Nomor dua Oh Gini 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 Sampai Bisa Taran Aku mau Bukan Kalau gini Dia mau Lepas Sini Oke Oke Berarti Dari 0 Sampai M 2 Lepas Oke Kak Cika punya dua cara Taran Anggulang Tidak 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 Taran punya cara sendiri Kita Kita berpisah Jalan Supaya tidak saling Mempengaruhi Apa Pake Persenal Bagia Atau gimana ya Untuk K nya Bingung Gini Ganjil Gerape Gitu kan Tapi gak kebaca Tadi dia Kalau Kak Cika gak gitu Kak Cika bikin step Jadi stepnya itu Dia berubah Setiap baris Ditambah dua Loncatnya dua dua Jadi baris pertama Dia satu Baris kedua Dia jadi dua Loncatnya dua dua Lompatnya dua dua Cara buat lompat Bisa gini Bisa gini Kan Ntar Kalau Tapi ini beda lagi ya Sama yang aku bikin Yang aku bikin Gak gitu juga Tapi gini Misalnya kita kan Pour kan Pour i In range kan In range Bisa loncat dua kan Misalnya kita mau Misalnya dia maunya Mulai dari nol Sampai Sepuluh Tapi loncatnya dua Gitu Berarti kan nantinya dia Di pertama dua Terus empat Gitu kan Terus enam Terus Terus delapan Itu kanya ya Itu kanya Kalau kak Cika sih gitu Tapi Ya itu Si Skipnya ini Tapi ini juga caranya Barusan beda lagi Gitu Oh iya bisa gitu juga ya Tapi itu kanya Printnya Print tadi apa Aduh lupa lagi Bintang Ya K itu bintang Dua cika In range Dimulai dari Baris berapa ya 1 2 2 Nah ini kenapa sih Aku disangka robot terus Oh berarti Kalau gitu Aku bisa juga Kalau gitu Makasih Taren Aku bisa gini ya Aku cari Cara pertama Yang ini cara kedua Tambah lagi code Ini cara kedua Berarti Aku gak mau pakai ini Kita pendekin lagi Caranya Berarti gak pakai M Nah itu dimulai dari 1 2 Ini berarti sampai 10 1 Ini 10 Plus 1 11 Ya naiknya 2 Gak ada retarinanya nih Jadi saya kebayang Kok gini Wait Oh gak bisa juga Naiknya 2 1 3 4 5 5 5 5 5 6 Oh gak benar-benar gitu Tapi ke samping Berarti Berarti bikin 3 Berarti kalau gitu Bikin ini K M M N N M Oke sekarang berarti Begini Caranya Kita bikin ini Satu lagi Adalah M Berarti yang J itu Bikin itu Terus dia bikin Yang bintang Ini dia bikin yang dulu Eh kok malah Sudah baru dia In range Tunggu Dia berarti bikin Dari No Berarti ini bikin Sampai Ini Ini berarti Tunggu Ini diganti dulu Jadi kayak gini Tenang-tenang Oke ya Berarti sekarang Breaknya I'm going to make it Dia mulai dari No Tapi yang ini Kasih dulu yang ini Dia adalah Dari Satu kebanyak juga Oh Benar juga ya Hmm Kalau Maka gini gak Baca ya I Dimulai dari 6 Sebanyak Eh Coba jangan Mulai dari 6 Dari Oke sama yang lain Mulai dari 0 Oke Sekarang Oke Sekarang berarti Ini tuh sama Berarti itu adalah In range No Benar Sudah 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 Besarnya gini ya For N In range Terus Di bawahnya itu Print Tambah Eh Min N N Nah Sudah Gara-besarnya kayak gini Tapi Penghitungannya Kemarin Masalahnya lagi Aduh Ayo Tapi Ketika udah menemukan Masalah Udah menemukan solusi Jadi kalau tarian mau nanya Udah aja Ini gara-besarnya benar gak Gara-besar Strukturnya Apa yang perlu diganti Pokoknya secara prinsip Benar I sama I nya udah benar J sama N harus sama Yang salah K nya Iya Itu Tadi Kuganti Value K nya Gak keluar dia Tapi kebaca Apa coba Apa coba Tarian yang harus Di Ini tuh harus variable loh Gak boleh tetep Kalau tetep kan Ini jadi sama terus Ini kan variable Harus berubah Setiap kali Iya Ya kan Ya kan So you have To change Itu harus ada variable Harus ada satu variable Oh ya far Bisa pakai Bisa pake I kek Pakai J kek Pakai apa gitu J J J dikurang 2 Apakah bisa Dan ini Ini Tunggu Kalau Kalau J dimulai Nolong sampai 11 Oh I have myself Coba ya Coba 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 kita baca Ini Berarti dia Nol sampai 11 Ini Tapi dia coba Ini 5 Ini dimulai dari 1 dari 0 1 2 Mulai dari Jadi berapa Coba 6 Coba ya Lalu gue mau coba Dari pada enggak Ah Udah 55 kan Tinggal yang Ininya Tinggal yang Ayo Taren Itu harus berubah Jadi harus variable Nanti kalau Kajika kasih tau Bukan sih para-para Ah coba kita doang MWW J Ini J nya Pas Tengah-tengah Udah pas lah Tengah-tengah Berarti tinggal yang ininya Ah Berapa lah kau Jawa lah Dari 0 sampai 11 Tengah-tengah Aduh Coba plus Jamin Mana nih plus Gak ada berubah Gak ada variable nya berubah Coba diganti sama I Apakah ia berubah Tidak Dia masih melawan Coba kembali Terkadang Budenet Balik Eh I Pajian Gak berubah Sekali He Tengah Hmm 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 Argus Ada variable Bertambah Tiap Tiap Baris Ini baris ya Yang ke Ordetel Apakah namanya Yang gini-gini Yang samping namanya apa kak Baris Kolom Baris Baris Kalau Horizontal baris Kalau vertikal Kolom Vertikal Gini Yang harusnya ada variable Berarti kan K nya tergantung sama I gak sih Kalau I Tergantung sama apa Atau ada counter lagi Oh iya ya Oriental ya Tiap Tiap Satu I Dia berubah Jadi dua Bertambah Dua Satu Dua Terus dari tiga kan Satu Dua Terus satu Dua Tapi kenapa gak berubah kamu Setelah aku tambah I gak berubah kamu Nah Coba Tiap ada I Bertambah Eh Bertambah Dua 0 Sampai sebelahnya Tengah Dia mulai dari Coba lagi kamu Lima Gak dia malah kelimanya Bukan dari awal Sampai Ini Ini nanti dia cuman satu Dia bertambah Apa yang salah ya Coba Kurangin Kenapa dia kesampai Dikit lagi Taren Tapi itu naiknya Gak gini Taren Naiknya dua loh Ini naiknya satu Masih kurang Lihat deh Itu kan Dua Tiga Empat Harus Tiga Harus Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Tiga Lima Sembilan Kenapa Kamu kurang Satu Apa Udah Dari kapan Bukannya Sampai Oh Udah lagi di jalan Gimana Coba Nambahnya Harus Perbaris kan Coba Oke Yang pertama Pasti benar Yang pertama Satu Yang kedua Satu Ketiga Lima Tujuh Sembilan Jangan Jangan Kacika juga Pertanyaan Gak Ajar kemarin Gak bisa loh Ini tuh pas sama Taren Barusan Jadi ada ide Oh boleh Oh gini Gini Mau Kacika kasihin Gak Tapi sebenarnya bisa Caranya gitu Ternyata kacika Share screen ya Tapi gak akan Gak akan ngasih tau Jawabannya Ketika mau ngasih tau Ininya Tunggu Jadi gini Taren Kacika kemarin Gak bisa macamnya gitu Terus Licik Liciknya gimana coba Liciknya Liciknya begini Gue bagi Empat Gak keliatan gak Udah Udah share screen Gak keliatan Kelihatan gak Enggak Bentar Mana share screennya ya Nih Screen gak keliatan Udah Kacika udah share screen Mati Gak Gini ya Taren Liciknya adalah Dibagi dua dong Jadi gambar ini dulu Baru gambar ini Tapi Knya tetap kan Enggak Knya gak tetap Kak Cika bikin K yang ini Jadi cuman buat yang ini aja Nah buat yang ini Kak Cika bikin jadi M Disini Bisa Gitu Coba Tapi kayak Ini kan Berarti benernya kayak gini Plus dua Plus Ini harusnya plus Taran share screen lagi ya Bentar Bagi dua jadi M Berarti ada tarabel satu lagi M Jadi Dilicikin Aku Waktu itu Hah kok gue gak bisa mikir Gitu kan Apa jadi Gak bisa Oh Udah gitu aja Terus N nya ada M Or M In range Sama kayak K nya Dari Eh itunya Per kolom Nol Aduh Aduh Hitungnya Nol Sabar Sabar Berarti counternya menambah lagi ya Jangan salah Dimulai dari Ini kok bisa ke samping ya Kak Cika ya Aku kanan Dia ke samping kiri Masalahnya punya aku gak berkurang dia Sama sekali ini ya Ininya Ini kan Kak Cika tuh cobain dulu Gini dulu Taran J sama K dulu Bener gak Udah Kalau udah bener N sama M Hmm J sama K nya masalah J sama M Harus sama J sama M harus sama Ya J sama M Kan mereka ujung-ujung kanan kiri kan Ya kan Ya kan J sama M ujung kanan kiri Kan Gak Gak sama M yang sama ya kak Bukan ya J J itu kan yang plus M itu yang minus kan Oh aku N yang minus Oh Maksudnya gue pusing Ya bener Berarti J sama M sama K sama M beda Berarti M itu Nah sebenernya Sebenernya K sama M Itu sama Cuman ujung Kan ini M sih kak Kan yang ini ya kak K itu kan yang ini nih K itu yang ini Tadi kak pake kali aja ya Kalau Berarti kan kak itu yang ini Kak itu yang ini Oh ntar lihat gambarnya Kak itu yang ini Ini kak ya Ini kak Nah M itu yang ini Ini M Jadi ujungnya aja yang beda Ini M Ya kan ya kan ya kan ya kan Ya gak Jadi dia lebih kecil aja Lebih pendek aja gitu Ya gak Ini M Jadi startingnya aja yang beda Kalau dia startingnya mulai baris pertama Kalau M mulai baris kedua Berarti ujung awalnya aja yang beda Ini sama ini aja Ini kalo gak keliatan ya Tapi ngetambah M bisa gak Gak bisa deh Eh bisa Bisa Tapi kak C kan nambah counter lagi Tapi kalo gak capek counter Ada M nya ya Soalnya kan dia Dia mesti nandain Dia mesti nandain Nambah 2 nya itu loh Taran Itulah yang membuat Berarti kalau itu harus pake J kan Sedangkan M pake I Wait Kok kangen nambah M mulai dari counter nya Mulai dari kolom ke 2 Berarti 1 ya Print nya gimana Print nya berarti Print Nih Sama kayak Kaya call Cintang M Eh Eh Bentar ya Maaf Coba gini loh Apakah dia gagal Tapi mau tau Ada yang gagal mana Coba lah Coba 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 Yang mana yang bilangnya Yang salah A A A Rain Satu Kemudian satu Satu dua Satu bertambah Satu 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 Berarti itu K K Koma I I Plus Satu Nah Coba Coba Gak ada salah Bersambah Coba Ini bener gak Ini kak Pada yang bilang ini Kan J nya juga kan Tiap I Berkurang satu dia Oh iya bener J nya sih bener J sama N Harus sama Yang mesti dirubah K sama M Sama M Ini tuh kak CK Salah I Ya Allah Sorry Ini adalah Gue salah nulis Mami No Koma Ini tuh harusnya I A sama M Sama Y sama N Harus sama Ya K nya tuh dimulai dari nol M nya dimulai dari satu M sama N sama ya J sama N sama ya Terus ini bertambah satu Indobulu Coba Tuk Tunggu sebenert أو な Nah Tunggu Anggess Menggess Two 하신 ents Tunggu Dia berarti stepnya nggak bener kan? Berarti kalau 0. I nya Kok I merupakan jadinya? Berarti kan J nya udah bener 0 sampai 5, turunnya 1 aja. Entah. Oke. Mencoba. Mencoba ya boleh-boleh. Takutnya logiknya nyampur. Jalan tapi. Jalan tapi. Apa yang salah ya? Ini. Enggak. Baterai nya bedanya. Kok plus nya plus. Salah aku. I plus 2. Eh kok I plus 1. I plus 1. Plus 1. Plus 1. Ini juga plus 1. Plus 1. I nya 1 ya gak berarti? Iya. Plus 1. Tapi ya kalau kayak gini nggak ada variabelnya. Pokoknya berarti J nya tuh harus nyetak plus dari besar ke kecil kan. Berarti dari 5 ke 5 min I bukan? 5, 5 ke. Iya. M nya mulai dari mana ini kok? Enggak sama. Oh. M nya mulai dari akhiran N nya dia malahan ya. Oke. Coba bentar. Berarti. Berarti. Kalau gini jadi. Nah. Udah benar jumlah bintangnya. 3, 5. Tinggal pengurangannya Kak. Yang di J sama N. Ah. Tiap. Tiap. Itu dikurang 1. Ayo. Berarti. Berarti. Kalau gini kurang 1 gak dapat dia pasti. Oke gini kurang 1. Coba ya. Gini kurang 1. Tadi gini kurang 1 hasilnya 0. Berarti gak dapat dia merah Google kan. Betul. Tapi. Kan. Soalnya kalau biaya kurang 1. Iya. Gimana? Gimana gitar kuranginya? Gimana gitar kuranginya? Berpikir. Gimana gini? Aduh. 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 Udah dikit lagi. Jadi kenapa jadi gini ya? Sebelumnya. Sebelumnya jangan dirubah. Hah? Oh. Tadi udah bener ya? Sebelum ini. Sebelum ini udah oke loh. Tinggal tengahnya yang belum. Sebelum ini. Sebelum ini. Gini? Iya. Yang tadi dikompil. Nah iya tapi kok. Coba. J nya in range nya dari 5. 5. 5 min i. Koma 1 coba. 5 min i. Dari. Gak. Di awal. 5. 5 min i. 5. 5 min i. Min i. Min i. Min i sayangku. Oh. Soalnya gak keliatan kayak i. Samain sama n. Eh. Samain sama. N nya. A. Samain sama n. N nya dari 11. Enggak. Dari 5 juga. 5. 5 min i. i. Eh. 5 min i 1. Aduh. Eh. 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 i nya in range nya jangan gitu. I nya in range nya 5. 1 coba. 5. 1 coba. 5. 5. 1 gini. Ah dah coba. Kok gini sih. Oke. Ntar. 5 min i. Kok gini sih. 5 min i. Oh. Ntar dulu. Coba. I. 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 Sampai i. 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 Berarti J sampai 5,I. Yang J, ya. Yang J, koma I. 5,I, koma 1, koma 1, koma 1, ya. Terus samain sini juga. Siapa? Ih kok gitu? Bentar. Ini bacanya gimana? 0, 5 dari 0. Sampai 5, naiknya satu-satu. Nah, for I. Berarti kan kalau dia dari 5. Oh ini minus 1. Taran, J nya minus 1. Nah itu minus 1. Yang itu juga minus 1. Kalian dikurangi ya? Kita tuh, kita jadi gempur deh. Nah. Nah, kan jadi. Bentar aku baca. Bentar. I, page nya mulai dari 0. Eh, mulai dari 0. Jumlahnya 5. Terus, akhirnya 1. For J, mulai dari, jumlahnya mulai dari 5. Tengah-tengahnya I dikurang 1. For J, n 0. Ini K nya udah benar ke 0. I plus 1. 1. Dia mulai dari 1. Itu mulai dari kolom kedua. 1. I plus 1. Benar. Belum ngerti yang ini. Benar-benar. Benar-benar. Yang baca ini ya. Gini-gini, gini. Ya, pakai bahasa Barbar. Ini kan udah tau ya. Berarti kan dia dari 0 sampai 5 baris kan. Clear ya. Ah, itu clear. J sama M, J sama N sama ya. Ini sama kan. Ah, sama. Nah, itu dia mulai dari 5 kan. Karena dia kan 5 kan di sini munculnya nih. Di sini 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5 lah pokoknya gitu ya. Jadi dari 5 sampai I. Kan I nya dari 0 kan di awal. Jadi dia dari 5 sampai 0. Mundurnya 1. Jadi nanti dia 5. Terus nanti pas I nya 1, dia 5 sampai 1. Kalau I nya 2, dia 5 sampai 2. Kalau I nya 3, 5 sampai 3 gitu lah. Sekarang jadi. Ah, ngerti. Jadi kan ini sama ini clear kan. Ini udah lah ya. Pokoknya dia. Nah. Kalau K. Ini K ya. K. K itu kan dia cuman nge print aja kan. Dari 0 sampai barisnya ada banyak berapa. Ah, itu boleh lah. Itu kan kara-kara dibagi kan lebih gampang ya. Terus si M ini juga kan sama. Cuman dia mulainya yang ini dari 0. Ini dari 1. Udah kan. Cuma N nya yang bacanya gitu ya. Jadi ya. N nya. Cuman dibuat dari I. Sampai di gerak. Jadi akhirnya. Terikinya tuh cuman itu doang aja sih. Bingunya cuman di J sama N nya aja kan sih. Awalnya. Bingunya sama. Di K sama M. K nya dulu kan. Tapi pas. Kalau bilang bisa dibagi 2. Lebih gampang jadinya kan. Di K sama M. Iya. Tapi tinggal. Bingunya kan ini awalnya tuh. Cara buat tengah-tengah nya gimana gitu. Biar dia juga lompatnya. Dua. Lompatnya ganjil. Bentar aku screenshot dulu. Coba. Save dulu ya. Kalau udah kasih kamu menunjukin sesuatu. Bentar screenshot. Biar nanti kalau. Oke. Ada temen yang. Ngajak ribut. Ada bu. Nggak. Bukan ngajak ribut. Mau naik caranya gimana. Selain mereka. Udah. Dapat tau mereka pake loop kan. Oh iya. Udah ya. Ya. Kak Cikapus ya. Oke oke. Kak Cikapus ya. Oke kak. Nah aku tuh caranya dua taran. Dan yang barusan gara-gara ngobrol sama tarannya. Jadi pas lagi bisa. Kayak mana tadi. Tunggu tunggu. Jadi caraku dua. Ini cara yang taran tadi. Yang barusan. Ya kan. J. J sama. Sama kan. J sama M. Itu sama. Kenapa selalu caraku paling. Lebih panjang ya caraku. Nggak. Tapi ini. Oke banget sih ini ya. Ini. Ini sama. Ini. Taruh 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 taruh. Eh kok nggak bisa nulis sih. Eh. Kenapa caraku dari awal. Pas ini kok. Panjang-panjang semua ya caranya. Enggak tapi dia caranya selalu bisa memecahkan masalah. Kalau aku kadang-kadang suka tiba-tiba lemot terus nggak ngerti. Ini sama ini udah clear ya. Ini sama ini udah clear. Oke. Ini kan sama ya. Kak Cika nggak pernah tapi gini. Range-nya I. Pokoknya gue bikin sampai I. Dari 0 sampai I. Kalau ini dari min 1 sampai I. Gitu. Sebenernya sama. Jadi counter ya namanya jadinya. Iya. Counter ya. Pokoknya jadinya. Car dulu jadinya kan gini ya. Dibaginya begini kan ya. Tadi ya. Oke clear ya. Nah tapi cara yang tadi. Itu bisa counternya cuma 3. Tapi Kak Cika nambahin M tetep. Tapi M nya buat ngitung ini ya. Buat ngitung ini ya. Buat ngitung ini ya. Semuanya. Jadi Kak Cika punya M ya. M nya 0. M nya 0. Nah setiap I nya nambah M nya ditambah 2. Oh. Jadi nanti kalau misalnya di baris tambah nih. Kalau I nya 0. Dia nyetaknya cuman 1 nih. Di sini kan si Kak nya kan yang bintang kan. Dia nyetaknya dari 0 sampai M plus 1. Jadi pada saat 0. M nya 0 kan dia cuman nyetik 0 sampai 1 kan. Jadi dia nyetik 1 kan. Terus M nya jadi 2. Berarti dia nge print dari 0 sampai 3. Berarti dia nge print ini. Terus M nya naik jadi 5. Berarti dia di sini nge print 0 sampai 5. Dia nge print yang ini. Gitu. Jadi pakai yang cara ini. Kemarin tuh Kak Cika pengen pakai cara ini. Tapi kok gue nggak bisa gitu. Tapi tadi gara-gara ngerjain sama Taryn. Oh iya kebayang benar juga bisa kayak gitu. Dah berarti stop ya. Stop ya. Dengan cara itu. Dah. Sekarang balik lagi. Bingung di counter aja. Oh counternya itu lah. Eh ini udah jadi ya. Ini nge refresh nya bagus. Oke sekarang aku mengajarin fungsi. Sekarang kan belum ada fungsi nih. Kita tambahin fungsi ya sekarang. Kita tambahin fungsi. Empat. Itu adalah fungsi. Empat fungsi. Empat fungsi. Oke. Fungsi. Berarti. Fungsi itu cuma gini Taryn. Misalnya Kak Cika bilang ya. A. Sama dengan. Inger. Input. Hanya. Enter. A number. Gitu ya. Enter A gitu aja lah ya. Enter A. Begitu Kak Cika bilang B. In. Input. Enter. B. Terus Kak misalnya mau dijumlahin. Berarti kan tinggal bilang ya. Peringin. A plus B. Sama dengan. Sama dengan. Koma. A plus B kan sebenernya. Tinggal gini kan. Nah. 56 tambah. 34. Kan hasilnya kayak gini ya. Udah 90 kan benar. Nah. Ini sebenernya kita bisa bikin pakai fungsi. Jadi. Kalau mau pakai fungsi. Kita tuh bisa bilang. Misalnya. Sebenernya kan kita bisa bikin gini juga ya. Kita mau bikin untuk semua operator gitu. Ini mau kita ganti. Misalnya ini jadi kurang. Ini jadi kurang gitu ya. Jadi. Kali. Kali. Kali gitu. Tapi kan sebenernya kalau contoh ini. Kalau kita pakai fungsi. Jadi kayak lebih panjang. Padahal enggak gitu. Nantinya kalau di implementasi. Kayak Taren pakai. Kayak. Ingat nggak yang P1 P2 itu kan jadi lebih ringat. Oh. Kayak gitu sih. Sebenernya fungsi itu kayak gitu. Nggak ya. Ini semuanya kan dihitung. Nah. Kalau kita mau pakai fungsi. Sebenernya kita bisa bikin. Kayak gini. Ntar ya. Kak Cikapisah. Biar ada. Kelihatan perubahannya. Kita bisa define kayak gini. Def. Sorry. Namanya def. Add. Terus kita bilang. Variablenya A sama B. Terus kita kalau add itu. Berarti kita return A plus B. Sudah gitu. Nah. Nanti di sini manggilnya. Di sini manggilnya adalah. Add A plus B. Gitu. Itu hasilnya nanti sama. Ada yang ngomong. Apa ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. 78. Sekarang hasilnya sama. Jadi fungsi itu. Di bawahnya sama aja ya. Nih. Fungsi itu cuma gitu. Jadi kalau misalnya ini mau diganti ya semuanya. Ya udah. Ditinggal gini aja. Fungsi itu cuma bikin def aja. Kita mau. Apa ya. Itu kayak kalau kita punya fungsi. Misalnya di sub ya. Kayak. Kayak gini. Kalau nggak pakai fungsi. Nih ya kayak gini. Misalnya kita mau masak nasi goreng. Masak pastry. Masak sate. Itu tuh di satu dapur yang sama. Jadi semua aja gitu. Gue masakin deh semuanya gitu. Nah tapi kalau kayak gini ya. Kalau pakai fungsi. Dapurnya beda. Kita kayak dipisahin gitu. Misalnya kita mau masak pastry. Kita bilang ke loket pastry. Eh lu masakin pastry. Nasi goreng ke loket nasi goreng. Jadi nggak nyampur di satu tempat yang sama. Gunanya apa. Kalau misalnya. Hah. Nasi gorengnya kok nggak enak. Kok gini pedas gitu misalnya. Kita bisa nyalahin dapurnya nasi goreng aja kan. Kayak misalnya. Eh kok ini perkaliannya bener. Tapi penyumlahannya salah. Ya berarti yang salah. Fungsi penyumlahan. Sebenernya kalau entry yang nggak dipisah kan nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi. Maksudnya sih modularity programmingnya sebenernya gitu. Ini kalau Kak Cika ganti ini sebenernya cuman gini. Tapi. Secara praktek. Best practice nya tuh harusnya gini. Kita pakai fungsi. Supaya bagus gitu ya. Misalnya 17 sama 18 sama 19 nggak diganti. Berarti tetap aja nggak. Nggak tahu mana yang salah ya. Iya. Bener. Bener. Kita nggak tahu. Ya. Kalau saya programnya udah kompleks. Sebenernya. Satu. Satu. Fungsi tuh isinya rumus. Apa gitu ya. Misalnya yang gede gitu kan ya. Iya susah gitu kan. Kita nggak tahu. Nah sebenernya kan si rumus gede itu misalnya. Dia ada. Ada rumus penyumlahan. Ada rumus pengali. Itu kan daripada dia tambah panjang. Dia mendingan manggil yang lain kan. Kayak misalnya. Oh mau masak nasi goreng. Bumbu nasi gorengnya udah dibikinin. Udah beli misalnya gitu kan ya. Outsource gitu. Nah itu fungsi lain. Jadi kayak misalnya kita. Aku mau ngitung persamaan. Persamaan kuadrat. Kuadratnya udah ada fungsi lain. Kita tinggal manggil gitu. Oh. Jadi kalau misalnya kuadratnya salah. Kita nyalahin dia. Emang yang panjang ya ini. Iya. Tapi ini kalau disini jadi kelihatan panjang kan. Padahal sebenernya kalau dipraktisnya nggak. Tapi ini Kak Cika nunjukin bahwa. Itu ya. Tentuknya. Nggak ya. Tapi sebenernya. Oke. Oke. Udah ya. Hasilnya udah beres. Kita bisa. Nah sekarang Kak Cika mau kasih soal. Sedikit. Supaya untuk fungsi. Sekarang gini. Sekarang gini. Sekarang kalau misalnya ngitung kuadrat gimana. Misalnya Kak Cika punya fungsi kuadrat. Bikinin fungsi kuadrat. Buat ngitung misalnya dua pangkat lima. Hmm. Ini gimana sih caranya. Dua pangkat lima itu kan dua. Dua kali lima kali. Iya bener kan. Kali gini kan. Kali dua. Kali dua. Kali dua. Kali dua kan. Berapa gini nya. Dua, empat, lima, enam, dua, empat, lapan, enam, tiga dua. Tiga dua ya. Tiga dua. Nah kalau kita mau bikin fungsi pangkat gimana caranya. Berarti dikali terus sebanyak ini ya. Nah. Jadi kalau gitu kita bikin kayak gini kan. Code ya. Berarti kita bilang. Berarti input nya harus dua ya. Tapi kan kita bilang bahwa. Misalnya. Variable nya. N. Kita pilih adalah. Misalnya. Ini adalah A pangkat N gitu ya. Gitu bukan gak. Ya. Berarti kita bilang bahwa. A sama dengan. A sama dengan. A sama dengan. Input. Enter. A number. Gitu ya. Atau enter A gitu ya. Enter A. Terus ini. N sama dengan. N sama dengan. Input. Input. Enter. N. Gitu ya. Nah. Tapi kan maunya gini. Berarti kan harus ada looping ya. For. Ini. Ini. Berapa kali. Kalau dia pangkat 5. Berarti kan 5 kali. Pangkat N. Pangkat N berarti. Ya. Pintar. Berarti yang angkat N kan. Gini kan. Nah. Terus ini gimana. Result gitu ya. Misalnya. Apa. Hasilnya pakai apa. P lah ya hasilnya. P sama dengan. Kalau Kak Cika berarti ini. P nya tuh di nolin dulu. P nya tuh sama dengan nol. Hmm. Karena dia kan nol. Nol dulu nih. Nol. Sama dengan. Terus dikaliin. Sama dengan. P. Dikali. Apa. A. Ya kan. Eh bukan nol. Satu dong. Satu. Nol. 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 Pada saat. Ini kan. I nya. Berarti kan mulai dari Nol. Pada saat. Dikali sama dengan nol. P nya sama dengan berapa. Satu. P nya sama dengan satu. Terus dia bilang P sama dengan. Satu. Asli kali A. A. A nya bisa jadi dua gitu ya. Sama dengan dua. Nanti misalnya I. sama dengan 1. Berarti P sama dengan 2 kan sekarang. Dikali 2. P yang baru itu adalah 2 Dikali 2. Dan terus ya kan gitu kan ya. Looping ya? Looping gitu. Jadi kalau ini udah selesai kan berarti kita lanjutkan. Sehingga berarti kita print A angkat N sama dengan P gitu kan ya. Coba tes. Berarti 2 pangkat 5 32. Eh tapi ngomong gini jelek. Ngomong gini. Gimana? A pangkat N Pangkat sama dengan P. Eh sama dengan P. Gini ya? Sekarang 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5 Ya gitu? Udah? Bener ya? 3 kali 3 9 kali. Yang gampang apa sih 3 3 pangkat 5 pangkat 3 berapa? 125 5 pangkat 3 Ya. Benar. Jadi udah bener ya tarannya. Nah. Loopingnya udah ngerti. Kalau mau jadiin fungsi gimana? Kalau mau jadiin fungsi. Jadi kalau fungsi itu pake def ya? Pake def. Berarti kita bikin def misalnya apa nama? Apa nama fungsi? Apa nama fungsi? Oh ya. Atau pangkat. Power aja ya? Power. Oh ya. Eh tapi power udah ada. Power. P.W.R deh. Udah ada. Takutnya dia punya juga. Bukan power punya. P.W.R punya gak dia? Gak ada. Gak ada. Oke. P.W.R A, M. Berarti isinya adalah ini kan. Oke. Ini kita pindahin ke sini. Tau kan jadi lebih ringkas. Harusnya ya. Jadi kalau kita taruh di tempat lain dia lebih ringkas. Gini. Gini. Terus di sini tinggal return P. Berarti di sini tinggal P.W.R A, M. Berapa ya? Dua. Dua. Lima. Tiba-dua mana? Kalau 2,10. 1,24. Mudah kan? Enggak 10. Ya. Gitu. Jadi fungsi itu cuma gitu. Kita akan. Jadi biasanya fungsi itu ada input sama ada output. Jadi misalnya kalau mau nasi goreng kita kasih gitu nasi sama bumbu gitu. Nanti keluarannya nasi goreng. Tapi ada juga yang gak ngeluarin hasil gitu. Yaudah lah ngasak aja nasi goreng gitu. Gak usah di return gitu. Ada juga yang gitu. Ada yang pakai return. Ada yang gak pakai input. Misalnya. Dia pakai variable umum gitu. Pakai variable yang umum. Kayak gitu. Jadi oke ya. Berarti ini jelas ya. Jelas. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Input sama... Sekarang aku kasih satu lagi. Sekarang Taren tahu ini gak? Faktorial. Faktorial. Kalau faktorial gimana? 5 per N. Eh N per berapa? Nah ini gimana? Bikinin fungsi. Jadi ini berapa? 5 kali 4. 20 ya? Nah ini gimana bikinnya? Berarti ya. Ngitung lagi ya kan? Ngitung ke belakang dulu dia. Berarti kan sebenarnya sama ya sama ini ya. Tapi inputnya berapa Taren berarti? Inputnya cukup satu kan? N aja ya? Nnya diganti. Ini N. Sudah. Terus input pingnya gimana? Ini pakai faktorial aja berarti F sama dengan... Berarti yang ditambah itu penghitung ke belakangnya ya? Tapi ini I-nya range-nya tetap ya? Range tetap lah. Tapi kan ia mundur loh. Ini gimana hitung mundurnya. Itu P-nya nggak diganti ke F. Jadi F ya. Terus F-nya dikali apa? F-nya dikali N. Oh. Dikali N atau I ya? 4 I sama dengan N range. I bener tadi apa tadi kemarin bilang? I kali N. Iya. Eh kok N? Oh I. Iya. Dikali I. Tapi I-nya mundur ya? Range-nya nggak mundur ya? Nggak apa-apa. Sama aja kan. Nah ini sama aja. Nggak mundur juga nggak apa-apa. Nggak pakai fungsi sekalian. Jadi N terlupa. Kita gambarin dulu. Nanti dulu. Mbak jadiin dulu. Iya ada tambah. Tanda cerok baca ya? Di Python. Baca dong. Oh dibaca sebagai ini ya? Gini ya. Ini nanti. 5. Ayo apa yang salah? S-nya sama dengannya. 1 dikali I. I sampai N. N-nya 5. Kok salah ya? Iya apa ya? For I in range F. F-nya 1 kan? F-nya 1. I-nya 0. Oh. Kenapa coba? N-nya. Plus 1 harusnya. Atau ininya 1, N plus 1. 1 ya? Iya nggak sih? Sama kayak tadi tuh yang tadi. 5. Oh iya. 1 plus 1. N plus 1. N-nya itu. N plus 1. Oh. Iya kan? Berarti sekarang pakai fungsi. Ntar nih yang bikin fungsinya. Nggak gitu tuh Fai. Share stream. Eh kita ini ya? Tersinkron dengan baik ya? Kayaknya udah bayar kita. Atau karena CPU-nya baru kayaknya. Bore-bore orang Indonesia bayar. CPU-nya baru jadi refresh-nya mantap. Wih, kemarin dulu. Jangan terlihat orang Indonesia membayar. Iya. Ya bahaya sih kita lama-lama Kak. Kalau bajakan semua. Emang. Kena tuntut. Bisa juga sih. Photoshop. Ini apa nih? Bajakan. Mana ini? Kode kan? Ditambah dev gini. Misalnya tadi ini gimana? Bentar. Dev India kayak gini. Terus jadi dev kayak gini. Copy ya. Dev terpengar namanya. Terpengar. Terpengar. Sekarang coba bacain sebelumnya. def power a,n b sama dengan 1 for i sama dengan n b sama dengan p kali 1 b kali a a sama dengan input n sama dengan b sama dengan 1 for i sama dengan b sama dengan a hmm berarti ini f yang kita baca ya dan kuadratnya itu n dan i benar oke coba aja coba aja nama yang ini for i sama dengan in range nah bedanya disini apa ya return tuh gue nanya untuk apa tadi? looping ya? return tuh kembali nilai apa lagi dia jadi dia nge-return hasil perhitungannya dia gitu oke 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 yup invalid kn1 def kuwa n sama dengan invalid ininya n sama dengan 5 salahnya di mana ya kak? ada yang salah ya kak? kebalah mana? soalnya kalau def cuma tinggal bawahnya di copy terus diganti aja oh ini hapus aja ini gak usah ada dibawahnya nnya hapus aja ini bukan bukan di bawah itu kok gak ada barisnya ya? oh ini ya? ntar 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 ini hapus ini kan udah jadi fungsi terus disini panggil nih disini fungsinya berarti kwa n oh iya bukan f lagi ya? oh oh gak usah pake i ini gak usah pake i ini gak usah hapus dulu ini gak usah pake i gak usah ini gak usah pake hapus aja kenapa gak pake i kan i gak usah dilewatin kita ngitungnya di dalamnya aja kayak misalnya kita nyuruh ke dapur nih masakin nasi goreng gak usah ngasih pancinya dia udah punya panci sendiri gitu kan pancinya kita set di dalam oh i nya udah diset disini ya? iya iya deng iya jago udah bisa iya deng nanti gak usah lagi masukin i nya disini ya oke nah kan sebenernya kalau tadi kita bikin yang segitiga itu membikin motif kita bisa bikin fungsi segitiga terbalik segitiga biasa segitiga sama sisi karena kalau saya mau banyak tinggal manggil-manggil fungsi kan jadinya gak panjang kira-kira gitu gitu Taren apalagi ada yang mau ditanyain gak sejauh ini berarti Taren udah bisa bisa semua prinsip programming nah kalau misalnya Taren senangnya ke arah web programming misalnya ya misalnya kalau misalnya mau bikin web gimana nah itu tuh ada banyak jalur jadi Taren bisa misalnya mau bikin dari scratch nih oh gue sendiri lah pakai HPML pakai misalnya biasanya ya kaki-kaki coba ya ini kasih interview sedikit aja biar review sedikit biar Taren kebayang kalau web programming ya kaki-kaki kasih kasih apa cerita dulu kalau misalnya kita bikin misalnya jemboard aja jemboard kalau misalnya Taren gimana ya saya kira punya caretannya Taren udah gak tau tau deh banyak-banyak caretan ah bikin baru tunggu jadi kalau misalnya kita mau web programming tunggu tunggu kita bisa melakukan ya web programming itu bisa bisa misalnya yaudah gue mau bikin dari scratch gitu ya satu bikin dari scratch itu berarti dari awal dari nol dari gak ada apapun nah itu tuh codingnya tuh dari nol mulai dari HTML biasanya gitu HTML terus nanti kalau udah HTML tuh cuman content loh kalau udah ada isinya misalnya itu kayak Taren tuh kalau HTML tuh cuman punya perabotan aja di rumah gitu jadi isi rumahnya tapi kan harus ditata misalnya misalnya oh mau rata kanan mau rata kiri mau backgroundnya gini mau ada kolom mau ada apa itu pake CSS mau formatnya gini misalnya maunya kolom ini sama ini beda warna fontnya juga mau beda terus kita mau ada segmen ada tiga kolom ada header gitu itu harus pake CSS nah tapi kan kalau cuman konten misalnya kayak rumah sama desain rumahnya belum cukup kalau di website kan suka ada interaktif ya kayak misalnya ada yang bergerak lah ada yang di klik ada yang pop up ada yang ngisi login ada apa itu harus ada javascript jadi nanti biasanya sih bikinnya tuh kalau scratch pake ini cuman ini tuh jadinya bare banget gitu apa ya kalaupun jadi dia biasa aja bisa cuman kayak apa ya kayak kita misalnya bikin rumah terus kursinya bikin sendiri kan mendingan beli di IKEA ya gitu misalnya gak bikin dari bambu kurang lah gitu ya terlalu capek nah kedua itu kita bisa pake template sebenernya template itu udah jadi dimana-mana udah ada gitu di Wix Wix segala macem itu tuh banyak lah yang kayak WordPress WordPress bener tapi Wix WordPress dan semuanya gitu ya itu udah jadi tinggal milih jeleknya adalah pada saat kita membutuhkan kayak misalnya kita beli rumah nih udah jadi terus kita pengen gue kamar mandinya pengen dipindah ke belakang terus kata dia gak bisa kita soalnya plumbingnya udah kesana gitu wiringnya tuh udah set udah set lu harus bongkar misalnya septic tanknya udah gue taro disitu kalau lu pindah lu susah rombak lagi nah ketika udah ngalamin bikin kayak gini bikin pake gini nah biasanya kalau pake template itu masalahnya pada saat sesuatu detail misalnya kayak paymentnya pengen diganti atau gue pengen dong headernya berubah ah gue pengen backgroundnya ganti tuh gak bisa ya berarti caranya lu cari template yang paling mirip sama yang kita mau yaudah kita kita work around disitu aja cobain supaya sesuai sama yang kita mau tapi ketiga cara tuh ada lagi yang namanya bootstrap bootstrap itu lebih lebih fleksibel daripada lebih lengkap daripada scratch ini lebih fleksibel daripada template kalau bootstrap itu dia udah siapin ininya sekarang jadi dia udah ada HTMLnya udah ada CSSnya udah ada JSnya jadi dia lebih fleksibel tapi berarti kita harus bisa semua ini kan tapi kita tau tapi itu barisnya banyak banget jadi kayak dia udah punya like hundreds of code tinggal di edit aja ya tinggal kita oh gue mau rubah CSSnya gue cari disini di file ini file ini gue mau ganti javascriptnya di file ini gue mau ganti HTMLnya gitu kalau pakai bootstrap lebih gampang jadi sebenarnya kalau di kompleksitas programming web programming tuh gak susah cuman kalau kacaknya suka frustasi desainnya gitu jangan sanya ah gue pengen misalnya kalau di hover ganti warna gitu udah terselah gitu hah oke tadinya abu jadi biru harusnya pingin di mana gitu kan harus cari gitu kayak gitu-gitu lah Taren jadi ya kalau web programming kayak gitu itu satu lain kedua kalau Taren mau game game programming nah kalau game programming itu prinsipnya sama aja sama yang kita udah belajar tadi lebih ke kayak yang kita udah belajarnya kalau web kalau HTML sama CSS sama Javascript itu kurang lebih Javascript sih kali yang ada looping ada variable kalau HTML tuh cuman gitu doang misalnya header body footer gitu loh kalau CSS paling nanti section terus dia mau misalnya apa warnanya apa terus fontnya apa gitu ya nah kalau game programming itu kan macem-macem nih implementasinya ada yang misalnya pakai ada yang pakai blender lah ada yang pakai apa lagi sekarang Unity Unity ada lagi pakai Unreal Engine ya Unreal Engine gitu ya pokoknya ada Unity ada blender ada apa codingnya itu sebenarnya tergantung sama kebutuhannya maksudnya jadi bisa tapi kompleks banget karena kalau game itu kan bisa tadi apa Unreal ya Unreal Engine ini ini CPU-nya harus keceng nih ya iyalah baru ganti nih Unreal Engine ini kan resultnya gede nah yang susah itu bikin template kan bukan asetnya asetnya tuh kayak CEO kayak apa namanya misalnya mau bikin FPS gitu first person shooter itu kan harus bikin view-nya tuh belum bikin terennya belum bikin tembaknya belum bikin musuhnya life-nya health-nya apa yang itu tuh kompleks makanya bisa game programming itu biasanya berame-rame karena banyak lah gambar yang harus kita kerjain segala macem ya nah jadi kalau di game programming itu kerjainnya banyak karena Kak Cika tuh karena gak sabar karena gue lama banget harus bikin asetnya dulu kan berarti kan harus bikin orangnya dulu kan baru bisa ngobain di 3D-in dulu di gambar atau gak jadi kecuali kalau kalau gamenya 2D lebih lumayan saya pakai game maker studio atau pakai scratch gitu ya itu kan udah lebih gampang kalau 3D itu udah ah udah lah gila lah gitu udah gila nah sebenarnya sebenarnya solusinya kalau misalnya Taran mau mau larinya ke industri game itu kan berarti harus biasa pakai yang ini kan ya kalau mau pendekatan misalnya feel-nya gimana sih bikin game gitu ya kalau 2D itu bisa pakai game maker sebenarnya Kak Cika kalau bikin game maker dulu udah pernah SD pakai ini SD pakai game maker kan gampang kan ini kan ya pakai spread tinggal masukin spread terus masukin fungsinya disuruh ngapang-ngapain 3D pakai apa coba yang gampang gak gampang sih Taran sebenarnya untuk nge-design 3D lebih-benang pakai blender lah pakai ini tau kalau desainnya gak tau Roblox jadi kalau 3D pakai Roblox Roblox itu udah ada templatenya jadi kadang-kadang misalnya kita mau apa mau apa mau bikin apa misalnya mau bikin vending machine mau bikin kulkas mau bikin ATM yang ada passwordnya mau bikin elevator mau bikin kereta kereta lewat gitu ya mau bikin orang yang bisa nembak mau bikin AK47 itu udah ada jadi kita bisa tinggal tarik-tarikin aja oke gue mau bikin nih orang senjatanya knife sama pedang sama AK47 sama uzi misalnya gitu terus musuhnya apa zombie cari di template ada zombinya terus sekarang mau gimana gue mau kalau misalnya gue nembak gue dapet poin yaudah nanti decodingnya si tembakan itu kita cari kalau dia nembak musuh gitu ya which is itu adalah si zombie si player ini didetect player yang ada di dalam room ini akan mendapatkan skor berdasarkan tembakannya dia berapa kali ke zombie itu tapi tetap masih di coding codingnya pake luwa kalau di kalau di roblox gitu nah kalau menurut Kak Chika yang paling realistis kalau misalnya mau nge-feel bikin game di 3D paling real paling deket itu pake roblox kalau mau nyoba ada codingnya pake luwa dan ini mumet sih sebenarnya kalau ini kan kalau game maker kan drag and drop ya atau pake game maker language kan atau drag and drop gitu nah kalau misalnya Taren mau arahnya ke ini nah ya itu mesti join perusahaan atau magang di perusahaan game nanti mereka akan akan ngajak akan nyuruh misalnya coba kamu bikin aset buat game yang ini bagian yang ini oh gue mesti bikin ini oh nanti yang ngerenderingnya dia oh yang bikin fungsi point scoringnya ini dia gitu misalnya gitu Taren itu gambaran Kak Chika yang kita pelajari selama ini yang lima kali pertemuan itu solid foundation buat coding jadi masalah logika problem solving teknik programming Taren udah bisa itu mau dibawa ke Python mau dibawa ke C mau dibawa ke Java JavaScript bahasa apapun Rust atau apapun kayak gitu aja tinggal tinggal sintaksnya doang nanti kalau saya bikin game juga paling gitu-gitu aja paling sequence looping paling nanti struktur datanya kalau misalnya pakai list lah pakai array lah pakai apa lah pakai apa gitu ya gitu Taren jadi kira-kira gitu resumen dari apa yang kita pelajari semoga bisa jadi bekal yang bagus buat Taren ya gitu tapi itu skill-skillnya Taren udah nambah berarti udah misalnya kalau mau buat website itu domainnya itu harus dibeli atau emang bisa gitu kalau lebih kira website satu website itu satu Taren harus beli domain nggak bisa dibuat sendiri domainnya domain ada sih gratis tapi jelek kayak misalnya iya bukan .com kayak .qq iya keywords satu beli domain satu beli hosting udah dua itu aja hosting cloudnya ya tapi biasanya hosting sambil jualan domain jadi udah kita tip-tip aja kayak ini murah kok apa sih keywords tuh murah loh tapi kebanyakan pake google domain kebanyakan sih iya keywords itu hosting sama itunya cuman berapa sih tuh murah tuh 14 ribu per bid-bid-bidnya unlimited semua kan unlimited semua pokoknya murah sih sekarang soalnya mereka rebutan kan cari itu harga murah murah ini bisa sama domainnya tuh kan cari domain misalnya Taren apa gitu Taren.com gitu ya emang harus harus bikin kayak kacikat sewanya di Dewa Web punya pokoknya tadi setup Linux di dalamnya terus pake bootstrap itu domainnya beli prokotcg.com udah itu bayar aja setiap tahun gitu aja terus cuman kan ini kan yang mesti dibatasin ini nih yang mesti diliat Taren ada disk dan disk sama core CPU ya kalau misalnya Taren misalnya mau bikin misalnya kali ah gue mau bikin apa namanya marketplace e-commerce e-commerce terus yang beli misalnya katakan transaksinya seratus seratus ribu orang per menit gitu wah kode gak cukup lu bayar lah gila modal atau eh gitu kayak masa pelanggan lu ada seratus ribu nyawanya diruko ruko dua kali dua ya gak cukup parkir dimana coy gitu kan ya ya kayak gitu jadi nanti mesti naik nih yang bisnis yang apa gitu-gitu aja sih ini core CPU aja cuman alah setengah core ya ampun saya kasihan banget terus apalagi kalau marketplace banyak gambar kan 3GB gak cukup nih udah bayar gue ambil itu kalian semua oh misalnya gambarnya high res semua lagi cuman 3GB kata si domennya gile gimana gue naronya nih gudang lu kagak cukup harus yang gede nih paling gak yang ini jangan takut domennya gara-gara murah tapi pas lagi di loading lemot gitu gara-gara servernya lemot iya soalnya pasti dia ngebatesin itu ya kalau kita ini sih speednya oh makanya pakainya gini hostingnya makanya banyak banyak apa nih website kuliah lemot semua iya karena pake yang merah ya tapi ini belum dipasangin ya kok bukan juga lemot bisnis lemot jangan keras-keras bro mereka hosting dimana kayaknya yang murah dah soalnya kan itu kan banyak data yang disimpan kan terus kalo cuman pake yang mereka kayaknya pake yang personal-personal gitu lah kayak yang untuk kecil-kecilan iya iya tapi harusnya enggak lah masa telkom kamu mau bingung gak punya duit sih iya kebanyakan pelanggan kali eh kebanyakan murid kali iya contohnya kayak apa ya kayak kayak website game gitu ya tapi lebih lancar iya iya mereka dipikir lebih banyak ah gila lah gitu taran oke sip berarti udah diberes oh iya satu lagi pertanyaan nanti mau dibikinin ini gak mau dibikinin sertifikat gak kalau mau dibikinin aku bikinin boleh kak buat nambah CV aku bikinin ya nanti kalau udah aku kirim ya paling nanti lebih ke arah ini kak kayak web web ya oke boleh-boleh web boleh aku kan ngutang kan sama kak aku yang buat CV itu sebagian bayarnya pake buat web dia oh gitu wah mantap boleh-boleh-boleh ya sebenarnya bikin web ya cuman nanti ya kalau kalau taran bikinin website orang jangan lupa perhitungkan biaya itu beli hosting beli hosting sama beli domain sama tadi yang kak cikat bilang apa kalau kita pake template bayar tau tapi kalau kita buat template sendiri ya enggak cuman minimal itu sewa domain sama hosting tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba misalnya dia bilang nanti mesti tanya ini website-nya apa kalau cuman display aja ya murah lah maksudnya gak berat lah tapi kalau gue pengen bikin ada check outnya ada keranjangnya ada payment nah itu udah susah ada bayar lagi kan nanti harus nyambungin ke payment lah harus nyambungin ke harus punya template buat keranjang lah kayak gitu-gitanya tuh ada yang berbayar ada yang enggak biasanya kalau gak berbayar itu jelek kan terus paymentnya gak lengkap masa bayarnya harus ke Indomaret kan capek berarti bisa gue buat template sendiri terus tapi gue cari harga template-nya dengan kayak harga template yang dijual bisa kalau bagus maka ren bisa jadi yang dijual apa coba desainnya kan desain mahal susah tau desain tuh iya kadang-kadang buat gambarnya dibayar mahal logo aja mahal kan logo gambar apalagi desain kalau Kak Cika dulu jaman misalnya tim kita mau bikinin website itu kalau kalau udah ada template atau sederhana banget dulu sejuta lah ya tapi kalau udah ada embel-embel desain segala macem bisa sampai 5 juta maksudnya mau apa dulu isinya gitu kalau cuman layout doang misalnya cuman membuat sederhana kayak Prokot CG lah cuman sedikit info dan apa ya terus sejutaan lah dua jutaan lah tapi kalau udah mulai detail desainnya pengen ini itu terus menunya banyak terus mau dikategoriin lagi kayak misalnya wah gue punya bisnis ada ini ada itu terus ada gambar ada 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 menu banyak terus setiap gambar beda-beda yang satu misalnya pakai carousel yang ini pakai apa scrollingnya beda gitu ya terus temannya setiap halaman ganti ya itu jadi mahal kan semuanya customize kan jadinya pusing kalau desain tergantung paket datangnya gimana kalau paketnya misalnya dia cuma pengen logo sketchnya lebih murah paketnya kalau dia pengen digitalis sama color palette segala macam sama apa nih apanya misalnya dia pengen ada color palette dari desainnya ada pengen apa nanya informasi desainnya kayak ini dibawa mana template dari mana terus sama digitalisasinya template logo nya oh sama ininya sama aset-asetnya dikasih tau juga iya itu lebih mahal kalau bawah paketnya itu lebih mahal kalau dia tau jadi yaudah gitu kan masalahnya berarti kan kalau misalnya kita kasih template dia misalnya kita kasih detail kerjaan di kita misalnya warna segala macam kan nanti dia bisa generate lagi kan kayak bisa dia mau generate halaman baru atau gue mau generate sticker atau apa dia tau warnanya kan jadi bisa ngambil atau logonya formatnya segala macam ya harus mahal dijual itu sekarang belum lagi hak cita yang kita kasih ke dia ya itu dihitung nah itu Kak Cika gak tau itu kayaknya kalau kayaknya kalau seni itu ya harganya tergantung orang yang mau bayar kalau dia mau bayar 5 juta berarti harganya 5 juta kalau orang mau bayar 15 juta berarti dia 15 juta iya itu kan deal sama bayar sama tellernya iya kalau art gitu sesuai kesepakatan kalau coding itu kalau Kak Cika ngitung coding itu per main hour jadi kalau saya kerjaannya oh Kak Cika perhitungin gue ngerjainnya sekitar berapa jam atau berapa hari dikali sekian harga per coder itu berapa sih per jamnya yaudah totalnya segitu kalau art beda lagi itu soalnya objek subjektif kan kalau art lebih lebih digantung yang jual juga yang buat juga sih digantung selera juga kan kalau makin banyak program yang dipakai makin mahal katanya iya gitu Taren oke nanti aku kabarin ya kalau udah jadi oke Kak thank you so much ya thank you Kak berkabar-kabar ya dadah semoga sukses Taren oke Kak sehat selalu makasih ya Kak ya dadah bye bye selamat menikmati